Cokro Aminoto Hari ini kita akan menonton film Cokro Aminoto Sineas Gari Nugroho dan Christine Hakim mengangkat sosok pejuang Haji Umar Said Cokro Aminoto ke dalam sebuah film Cokro Aminoto merupakan salah satu peletak tonggak dasar perpolitikan Indonesia yang dikenal sebagai pendiri syarikat Islam Sebagai sosok yang ingin membebaskan Indonesia dari perbudakan Cokro mengedepankan asas samarata, samarasa dan nilai perjuangan tanpa kekerasan Film berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto ini diproduksi selama lebih dari 1,5 tahun Riset sejarah dilakukan untuk menelisih kehidupan pribadi seorang Cokro sejak ia masih kanak-kanak di Ponorogo Jawa Timur hingga ia dewasa dan aktif terlibat dalam perjuangan dengan membentuk organisasi sosial Selain Christine Hakim beberapa selebriti seperti Noel, vokalis grup Ben Leto dan Maya Estianti terlibat sebagai produser film Ada pun Garin bertindak sebagai sutradara di film tersebut Di film ini, Garin ikut menggambarkan bagaimana kondisi sosial politik Indonesia masa kini Menurut Garin, segala hal yang saat ini menjadi topik berita di televisi maupun surat kabar bisa ditemukan di film Cokro Aminoto Ya, ini kan euforia politik ya dan masyarakat yang istilahnya itu ingin berpartisan di politik ya di era reformasi ini maka perlu ada film tentang memahami asal-usul bangsa jadi kalau gerak politik dan euforia politik jadi pusat beratian tapi petang angsa tidak diketahui oleh sebuah bangsa maka bangsa itu akan mundur Serancok Aminoto yang paling penting adalah menirikan organisasi politik pertama sebelum kemerdekaan dan bagaimana sebagai pemimpin serikat islam ya dengan 2 juta orang dia punya murid-murid yang diberikan kebebasan memahami dan belajar ideologi dari berbagai bangsa dan arah dunia gitu dari nasional, dari sosialisme, komunisme, dan sebagainya jadi belajar dari serang Cokro adalah belajar tentang kepemimpinan yang sangat terbuka untuk membelajari seluruh ideologi dan pengetahuan Laporan Wartawan Kompas, Luciana Indra Sari, dari Jakarta di negara selamat menikmati IG